Pemirsa seekor Binturong masuk ke warung Mirebus dan mengagetkan warga kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Binturong besar yang awalnya dikira seekor kucing anggora ini lalu kabur ke gudang toko klontong dan terjebak di dalam etalase. Penangkapan satwa liar ini berlangsung hingga satu jam lebih karena Binturong sempat kabur ke jalan. Warga Simpang Kabun Pulasan, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandi Angin, Koto Selatan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dikagetkan dengan kedatangan satwa liar jenis Binturong yang tiba-tiba masuk ke dalam warung Mirebus. Pemilik warung Santi menyebutkan hewan berbulu hitam lebat masuk dalam warungnya sekitar pukul 7 Kamis malam. Awalnya mereka menyangka hewan itu adalah kucing anggora. Namun saat satwa itu naik ke loteng, barulah terlihat ternyata bukan kucing, melainkan Binturong yang mirip musang. Beberapa menit kemudian, satwa liar yang diduga berasal dari hutan di sekitar pinggir Ngarai Sianok itu akhirnya melompat dan keluar dari warung. Petugas tim Animal Rescue dari Dinas Kebakaran Kota Bukit Tinggi yang datang ke lokasi berusaha mengikat kaki Binturong dengan tali agar mudah ditangkap. Baungan cukup besar, karena besar itu sudah masuk ke tali C, turung yang tali C, cuma lama masuk ke pusat tersebut, lama masuk ke kereking. Upaya penangkapan Binturong berlangsung dramatis, hingga memakan waktu satu jam. Meski kaki Binturong telah diikat, namun satwa ini kembali kabur ke jalan. Akhirnya, petugas menarik tali yang diikat ke Binturong dan berhasil memasukkannya ke dalam kerangkeng. Petugas membawa Binturong ke posko Damkar sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya di kawasan Ngarai Sianok. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.